Kita rekod, kita rekam. Baik, pada malam hari ini Bapak-Ibu kita belajar bisnis dengan Pak Soni. Siapa beliau nanti akan kita sampaikan ini apa itu biografi beliau. Perlu kami sampaikan Pak Soni bahwa kegiatan ini adalah lebih ke literasi digital, terkait dengan bisnis, terkait dengan internet sehat, juga terkait apa itu, sistem pembelajaran yang sekarang lagi COVID ini kan problemnya kan sepulang-sepulang pada meliburkan karena memang tidak memungkinkan sesua masuk sehingga ini ada satu apa namanya, sistem pembelajaran yaitu dengan learning management system, itu salah satunya Pak Soni. Ya, ya. Nah, tema pada bulan Juli ini ada memang tema bisnis Pak. Kalau kemarin temanya tema apa, pembelajaran daring. Daring itu pembelajaran luring, luar apa, jaringan. ya daring, karena luring itu anu ya, dalam jaringan ya. Nah, terus untuk tema pada Juli ini adalah tentang bisnis. Nah, pada Senin kemarin kita bahas tentang core bisnis. Apa sih core bisnis kita yang isi Pak Surgana dari Jogja, Pak. Kemudian Senin ini Pak Soni sendiri dengan tema yang yang tadi sudah kita sampaikan yaitu digitalisasi bisnis tadi. Kemudian Minggu Senin ketiga nanti bagaimana sih promo atau marketing lewat IG Instagram. Anak-anak melinial sekarang itu kan suka IG, Pak. Betul. Nah, ini perlu dianu lagi. TikTok itu sekarang juga sudah mulai diadeskan, Pak. Nanti di akhir bulan Juli kita juga akan belajar bagaimana sih jualan di Sopi bersama Bos Gentong. sebetulnya Bos Gentong, Pak. Karena memang waduh offsetnya kabarnya sih lumayan besar itu dari Sopi. Jadi tema kita malam ini kemudian untuk ini, Pak, tentang gradasi seperti ini, Pak. Kebetulan untuk kegiatan malam ini difasilitasi oleh Akademik Gradasi untuk ketomonya Bang Oni Pak Muhammad Siddiq Katom Sio untuk Direktur Akanofi Gradasinya Pak Udi Abdurrahman Maluku kemudian Pak Oni ini Jogja, Pak. Wah, keren. Terus untuk tim Akademi saya sendiri saya biasa di Kang Wilkang Band, Pak. Oh, enggak, Mas Ben. Katanya sih nama juluan gitu, Pak. Madiun ini, J. Iya, Madiun, Pak. Madiun ini harus ada, Madiun. Kemudian Pak Mehmet ini Solo kemudian Mas Kolis ini Medan, Pak. Sumatera Binjai. Oh, biasa ya. Ini timnya kemudian lanjut lagi untuk acara kita malam ini ya nyantai saja, Pak. Seperti ini. Nah, kebetulan kita ada event di mana setahun gradasi nanti di Budi Sepipan tanggal 20-22 menawi Pak Sony pas senggang Monggo. Iya, iya. Rauh. Oh, Juli ini sudah boleh ya. Iya, hari Senin itu, Pak. Hari Senin itu. Tetap pakai COVID ini, Pak. Protokol kesehatan. Wajib pakai masker, jaga-jaga dan semuanya. Iya. Susunannya seperti ini. Kita skip aja, lanjut. Kemudian untuk aturannya, aturan kita di virtual ini adalah pada saat nanti ada pemotoran mic-nya di mengaktifkan. Kemudian pada saat saya ditanya-jawab, sebelum bertanya, silakan nanti raise hand. Lampekan tangan. Nah, kemudian tentang apa learning digital nasionalnya adalah ini kebetulan daring ya. Jadi, pakai virtual sebagai media literasi digital kepada guru, instruktur, pengelola lembaga, instansi UMKM, mahasiswa pelajar Tarang Taruna. Jadi, ya, semua mencakup semua. Untuk narasumber pada malam ini, Pak Sony Indarto, beliau pengusaha dari Madiun, Jawa Timur. Kemudian, saya sendiri juga akhirnya saya kembali ke nama asli Deni Madiun, Pak. Kemudian, bagaimana tentang beliau? Mari kita saksikan bersama bahwa Pak Sony adalah seorang pengusaha yang nanti mungkin akan disampaikan Pak Sony sendiri bagaimana seluk beluk lika-liku dalam berusaha dan pada akhirnya beliau memiliki berbagai macam usaha seperti yang tertera di paling bawah. Mulai dari Yuenu Cafe, kemudian ini saya belum tahu semua. Yang saya panggil saya tahu baru Zero Wedangan, Lombok Iju, kemudian iClub sama Marco Motor, Pak. Kenapa saya kenal Marco Motor? Karena saya kredit di situ juga dulu, Pak. Tentang saya di larsi. Nanti bagaimana mengelola bisnis sebanyak ini. Saya pernah dengar cerita waktu ngobrol dengan Pak Sony saat itu ditemani Pak Buti. Tadi Buti Tin hadir ya? Temeni Pak Buti kabarnya cukup lewat dengaman HP. Ya benar, Pak ya? Nanti silahkan Bapak bercerita sendirilah ya. Nah ini mentornya Pak Sony ternyata mentornya banyak. Artinya apa? Setiap bisnis kita mentor. Mentornya siapa yang memang pas passionnya sehingga akan mendorong bisnis kita. Kemudian ini bisnis-bisnis yang dijalankan Pak Sony bisa pandai dengan persenis. Terus kemudian ini. Ini dimana Pak? Yang Yuenu Coffee. Hotel Merdeka, Bapak. Oh, di Hotel Merdeka ya? Oh iya, yang baru itu ya Pak ya? Yang sisi itu ya? Sisi Selatan itu baru tahu. Terus yang ini Pak? Dimana ini Pak? Sama ini di Hotel Merdeka. Oh, di Hotel Merdeka juga? Kalau ini jelas-jelasan Bali itu Pak ya? Nah, Lombok Ijo. Kapan hari ada yang nanya Pak? Teman-teman Jogja. Loh, itu apa jaringannya Lombok Ijo Jogja? Benar ya Pak? Oke, Lombok Ijo Semarang Mas Asringa. Oh, Lombok Ijo Semarang. Saya perintasinya Lombok Ijo Semarang. Pak Yudu dan Pak Udi yang punya. Oke, siap-siap. Nanti lebih ini. Terus berikutnya kita lanjut lagi ya. Ini Marco Motor. Dealer Motor. Kemudian Yang ini dimana nih Pak? Ini di Matahari Mas. Di Matahari ya. Di Matahari. Di Matahari. Di Matahari Plaza juga. Matahari Plaza juga ya. Terus berikutnya ini. Ini jelas di Jogja ya. Karena ada tulisan Jogja di sini ya. Nah, sudah selesai mengenal sosok ya, pebisnis Pak Soni. Baik, langsung saja Pak Soni. Saya persilahkan Pak Soni untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman yang mungkin nanti akan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dan juga mungkin akan menjadi apa sesuatu hal yang baru yang bisa disampaikan sebagai apa itu tonggak bagi teman-teman untuk bangkit ya di era COVID ini Pak Soni. Monggo, persinakan Pak Soni. Oke, makasih. Selamat malam. Rekan-rekan semuanya. Selamat malam Pak Beni. Terima kasih. Sungguh hal yang luar biasa bagi saya. Apresiasi. Saya bisa diundang bergabung dengan tim gradasi ini. Judul yang diberikan Pak Beni kepada saya sebenarnya cukup menantang bagi saya. Karena saya itu, kalau sama anak-anak saya, saya itu sering diketawain. Saya itu dianggap boomer gitu kan. Sama millennial. Oh ini boomer ini ya. Millennial. Tapi meskipun saya boomer, saya mesti banyak belajar karena banyak perubahan yang sedemikian cepat di dalam bisnis ini. dan hal-hal yang harus saya ketahui bagaimana informasi membuat satu strategi, memutuskan suatu keputusan. Harus dengan data yang baik, harus dengan segala macam yang baik. Oke. Pertama-tama saya kenalkan dulu, saya, Sony nama saya, Sony Yendarto, saya lahir di Solo, saya sudah cukup tua ini. Saya lahir tahun 66, umur saya tahun ini 54. Saya sudah bekerja sejak saya umur 25-26, hampir 30 tahun saya bekerja begitu. Banyak bidang yang telah saya kerjakan, banyak bidang yang sudah tutup, bangkrut, terkena bahan zaman gitu ya. dan banyak bisnis yang lain dan saya selalu berikutnya untuk bisa. Cukup jelas ya Pak ya? Kurang, cukup jelas ya Pak Ben? Cukup jelas Pak. Ya kadang ada gelombang tapi jelas. Oke. Jadi saya melalui perubahan kebanyakan kebanyakan cepat di dalam bidang saya. Makanya, bisnis saya sebenarnya ada 4 bidang bisnis yang saya tekuni. Yang pertama, bisnis saya dari awal itu adalah game center operating arena rekreasi keluarga. Saya ada di kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kediri ada di Jember, ada di Bojonegoro, ada di Tuban, di Lacaplah, Lamongan yang di Jawa Barat. Ada di Semarang saya ada banyak beberapa kota-kota kudus, pati, Madiun. Nah, itu adalah main bisnis saya. Dimana saya harus konsentrasi, karena bisnis itu adalah bisnis elektronik, maka saya setiap tahun saya harus mengadiri pameran. Saya datang ke China, saya datang ke Jepang. Biasanya saya melihat bagaimana perkembangan daripada bisnis saya tersebut. Selain itu, saya mengelola berapa restoran yang ada di Kota Madiun, ada 3 atau 4. Ada Restoran Lombok Ijo, Restoran iClub dan Tepahit Gesta Ueno tadi. Serta saya kelola satu food court di Matahari Plaza. Selain itu, saya punya dealer sepeda motor. Ada di 3 kota, ada di Blitar. Tapi kalau ada rekan yang di Blitar, di Jalan Veteran. Dealer saya jalan ke sana, Jalan Veteran di Blitar. Terus ada juga di Madiun dan Magetan. Terakhir saya punya sedikit perumahan. Nah, mengenai. Mengenai tentang bagaimana mengelola bisnis dengan baik dan diimplementasikan dengan IT dengan digital. Saya pengen, tadi pagi sebelum saya memberi seminar ini, saya pengen berpikir bahwa semua itu harus dimulai dari mindset. Pertama kali saya mengelola satu bisnis, bisnis video game, namanya bisnis game center. Dulu belum ada pakai card yang mengisi pulsa, terus yang di swipe. Sekarang pun swipe itu tampaknya sudah tampak sangat kuno. Karena sudah tab. Tab pun sudah sangat kuno. Karena ketika saya kemarin di China, mereka sudah menggunakan e-money dengan QR. Nah, tetapi pada saat saya mau merubah bisnis saya dari bisnis yang konvensional, memasukkan koin ke dalam mesin, dimana itu sangat manual, kemudian secara mekanik ada satu seperti peer yang ketika dia didorong oleh koin, dia nyeklik sekali dan mesinnya hidup. Banyak sekali kelemahan dari sistem yang mekanik tersebut. Banyaknya, pertama dari harga. Kami tidak bisa menerapkan semudah pemberian harga, karena harganya harus kalau satu koin seribu, ide satu koin, dua koin, atau tiga koin. Seribu, dua ribu, atau tiga ribu. Jadi saya nggak bisa ngasih harga seribu dua ratus, seribu tiga ratus, kalau malam minggu saya naikkan jadi seribu tujuh ratus, itu tidak bisa. Harganya harus sama terus. Nah, itu jadi satu kesusahan kalau dinaikkan seribu dua ratus lima puluh, lima ribu empat jumlahnya jadi nggak pas. Terus juga tanpa dengan teknologi akan terjadi banyak kebocoran. Kecurangan dengan gampang, karyawan mengambil koin dan dijual lagi dengan gampang. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan dari kecurangan tersebut. Maka apa yang saya sampaikan? Bahwa kita butuh satu mindset yang berani untuk berubah. Seorang mindset adalah hal yang paling penting. Ketika saya mau merubah dari mekanik menuju ke digital, itu diperlukan yang luar biasa. Karena hati kecil saya pada saat itu saya tidak percaya bahwa saya akan bisa merubah begitu. Karena pada waktu itu yang ada hanya kompetitor saya, time zone dengan notabene yang punya matahari sedemikian besar, dengan notabene orang Australia yang sedemikian hebat. Ketika saya ketemu dengan adik ipar saya, dia nanya sama saya, kenapa kamu tidak pakai kad seperti di time zone begitu? Kenapa kamu tidak menggunakan kad seperti di time zone? Maka saya bilang, saya selalu membuat justifikasi-justifikasi itu pembenaran diri. Karena sampai sekarang di Jepang memang dia belum menggunakan kad. Kita tidak tahu kenapa di Jepang tidak menggunakan kad. Apakah karena di Jepang tidak diperbolehkan menggunakan kad sampai sekarang terus pakai koin. Maka saya bilang, di Jepang saja pakai koin, kenapa saya harus diganti kad. Tapi pada dasarnya sebenarnya saya itu tidak bisa. Pada dasarnya saya itu tidak punya keberanian untuk merubah. Karena saya pikir, waduh itu terlalu advance. Itu terlalu bule saja yang bisa. Itu terlalu saya, otak saya tidak, bahasa Jawa ini tidak nyanda, tidak nutut sampai segitu. Terus pada satu hari saya mengikuti seminarnya Anthony Rubin di Singapura. Tiga hari, judulnya Unleash the Power Within. Lepaskan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Di situ saya diajarin berjalan di atas api. Di situ diajarin saya bagaimana apa yang menjadi ketakutamu, apa yang menjadi kekuatiramu, apa yang menghambat kamu tidak bisa maju, itu harus kamu atasi. Nah, sejak habis saya selesai jalan di atas api, saya betul-betul jalan di atas api dan saya sering katakan ketika saya memberikan seminar, saya melatih berservitikat karena saya ikut semuaringin firework trainer itu. Jadi saya bisa melatih orang untuk berjalan di atas api. Anak buah saya, saya pada latih berjalan di atas api, selesai saya latih berjalan di atas api. Jadi punya mental yang hebat, punya mental kalau jualan tidak malu karena api saja sudah dilewati. Apalagi kalau cuma jualan motor pasti bisa. Maka setelah saya datang ke seminar tersebut, pulang saya punya satu keberanian. Saya bilang karena adik saya, partner saya, kamu cari dimanapun saya mau bahwa sistem kita diganti dengan sistem pakai swipe, pakai kartu, begitu. Ternyata adik saya mencari dan akhirnya kami ketemu dengan satu company yang di Amerika. Tapi company tersebut, mintanya itu cukup mahal. Kami memberi sistem dari mereka, saya harus memberi royalti kepada mereka. Berapa yang saya, omsat saya berapa, saya memberikan royalti. Saya lupa sekitar 3 atau 4 persen. Saya pikir, wah ini dia nggak ikut invest. Dia minta royalti sama saya terus menerus sepanjang bisnis saya laku, sepanjang saya menggunakan sistem dia, dia minta royalti kita. Dan yang paling parah ketika rusak, jam kita itu berbeda. Di sana jam yang pagi, di sini malam. Jadi ketika adik ipar saya yang urusi IT harus jam 2 malam, terus internet kita itu tidak juga begitu bagus. Jadi seringkali itu programnya itu jadi tidak berjalan lancar. Maka mau nggak mau saya memaksa tim saya untuk membuat sistem sendiri. Ya Alhamdulillah pada akhirnya bisa kami membuat sistem sendiri. Jadi rekan-rekan, untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya. Kadang-kadang orang bicara kaya itu sungka. Saya berapa kali mengikuti Tom Dasem Waring yang seminanya Financial Revolution, ini bulan ini ada, mungkin saya akan ikut ketiga kali ya. Meskipun sama saya selalu ikut, karena saya memotivasi saya, dan saya menemukan sesuatu hal yang baru, yang baru di dalam hidup saya. Dia berkata bahwa manusia ini ngomong kaya itu sungka. Manusia ini apalagi di kami, di lingkungan Jawa di sini, kan rikuh ngomong. Karena anda-anda mungkin, aku sok mesti kaya, aku sok mesti sukit. Bila begitu kan bagi kita itu seperti hal yang haram gitu loh ngerti. Tapi orang itu harus punya keberanian, memutuskan dulu bahwa kita itu betul-betul akan sukses. Kita tuh betul-betul akan kaya. Kalau mindset kita tidak yakin kita bisa kaya, kita tidak akan pernah bisa kaya. Kalau mindset saya tidak berani beralih dari mekanik ke digital, saya gak akan pernah. Pada akhirnya saya mulai membuat satu sistem sendiri, saya bisa dan saya sangat terkejut. ternyata di sistem saya yang baru ini, saya bisa tahu banyak hal. Makanya rekan-rekan, kalau yang selanjutnya sistem yang manual, alangkah baiknya mulai menggunakan sistem digitalisasi sehingga anda akan mendapatkan data yang banyak. Kami mendapatkan data, berapa orang yang datang setiap hari. Kami mendapatkan data, berapa lama orang datang ke kami setiap hari. Kami mendapatkan data, berapa sering orang datang kembali ke tempat kami setiap bulan. Kami mendapatkan data, berapa banyak orang standing di tempat kami setiap kali beli. Kami mendapatkan data, mesin apa aja yang dia sering kali main. Kami mendapatkan data, pertama kali mesin yang dia main itu apa, letaknya di mana dan kenapa itu begitu. Kami mendapatkan data, laki, perempuan, besar, kecil secara segmentasi. Banyak sekali yang bisa saya olah dari data tersebut. Kalau dulu orang beli koin-koin itu siapa yang main, saya gak bisa tahu. Tetapi kalau dengan ini, misalkan saya namanya atau Mbak Titin, siapapun yang tukar kan diisi namanya tukar 100 ribu. Namanya misalkan Mas Benny, Benny siapa gitu. Ketika dia main kemana, saya bisa nge-trace dia. Saya bisa lihat berapa lama dia dari awal kali datang, dia pulang, dia tukar dengan saya berapa duitnya setiap kali datang, dia berapa kalimat, mesin apa aja yang dia main, berapa sering dia datang, apakah hari apa dia datang, malam, minggu, minggu, Senin, Selasa, jam berapa dia datang. Semua data itu terbaca oleh sistem kami dan dianalisa oleh sistem kami, sehingga kami bisa tahu, kami bisa mempromosikan secara tepat. Dalam arti begini, seringkali yang saya sampaikan. Menjadi seorang marketer, itu jangan seperti Rambo. Rambo itu menembak, ada yang kena, ada yang tidak kena. Tapi harus jadi sniper. Dust, 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 kena, kena, kena. Maka ketika kami berpromosi, ketika kami punya boneka baru, maka kami promosinya tepat, tidak hanya kami sebar ke SMS Broadcast, WA Broadcast, IG Broadcast, Facebook Broadcast. Tetapi kami lebih mengetahui siapa yang harus kami tuju. Siapa saja pemain kolektor boneka-boneka yang kami ingin dapatkan dan kami tuju. Nah, dari sistem-sistem semacam tersebut, maka saya mendapatkan banyak keuntungan dengan menggunakan sistem tersebut. Saya sekarang masih memakai swab, sedangkan yang baru adalah tab. Tab pun sekarang itu seperti kertu flash, plus BJA flash itu loh. Karena kita di top, itu di tab gitu kan ya. Jadi kami belum memakai itu. Tapi ketika kemarin saya ke sana, dia sudah tidak memakai tab lagi. Dia sudah memakai QR code itu, bayarnya pakai e-money gitu saja. Jadi kami tidak perlu kasir lagi. Orangnya punya WB chat, mereka main ke tempat kami. Jadi begitu setiap mesin dikasih QR, dia QR di mesin saya, mesinnya hidup, uangnya ditransfer ke rekening kami. Jadi di sini teknologi tersebut sangat-sangat mengurangi kebocoran, mengurangi tenaga kerja, dan sangat efisien. Jadi menurut himat saya, siapapun berapa besar bisnis Anda, Anda harus update dengan teknologi. Kalau Anda tidak update dengan teknologi, Anda akan termakan zaman, Anda akan musnah. Kenapa dinosaurus musnah meskipun dia besar? Karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi. Jadi bukan yang kuat, bukan yang besar, tapi yang bisa beradaptasilah yang akan bisa menang di dalam pertarungan bisnis atau pertarungan hidup ini. Kenapa binatang koala itu bisa hidupnya hanya di Australia? Di satu seminar pernah tiba. Saya lupa nama daunnya apa. Karena dia cuma bisa makan dan daun yang adanya cuma di Australia. Ketika koala itu dibawa ke kebun binatang Wonokromo, Surabaya bisa mati. Makanya mungkin di Surabaya tidak ada koleksi binatang koala tersebut. Nah, itu kira-kira gambaran saya sepanjang perjalanan saya mulai dari merubah bisnis saya yang menyual dari koin. Dulu koin 100 rupiahan menjadi koin saya bikin di Jepang. Akhirnya berubah jadi cut. Sekarang saya lagi merubah lagi, akan merubah bisnis saya. Karena pembayarannya bisa pakai OVO atau GoPay. Kalau di sana pakai Alibaba Pay atau WeChat. Kita lagi mengembangkan itu. Tetapi itu belum selesai. Pandemi ini membuat orang betul-betul ditantang untuk berpikir demikian hebat. Saya salah satu orang yang bukan bersyukur ya karena pandemi. Tapi karena keterpasakan di pandemi, saya menemukan sesuatu hal yang selama bertahun-tahun saya cari, saya itu nggak ketemu. Kita sekarang ini di pandemi. Ini kan istilahnya last contact ekonomi. Jadi orang itu tidak mau ketemu kalau di restoran mungkin mulai ditutupin pakai akrelik. Tadi pagi saya ke Telkomsel itu ada akrelik. Tidaknya pakai masker, pakai fish shell, terus plus masih pakai akrelik lagi. Karena last contact ekonomi yang akan dilakukan. Nah, saya itu berpikir semua orang karena pandemi ini banyak sekali, ini sudah berapa bulan? Mulai Maret akhir, April, Mei, Juni, ini Juli sudah pertengahan. Sudah empat bulan. Saya banyak waktu nganggur, banyak waktu senggang, waktu slow di rumah. Maka setiap malam saya buka Igilev. Igilev dari Tungda Semuaringin, para coaching, Coach Han, Coach Humphrey, and then Tommy Flea, and then Nemanto yang punya Fasa itu. Banyak sekali. Dan saya belajar di situ ada satu pemilik nyata ekstrem. Dia bilang, kalau kamu tidak merubah ke online, kamu pasti punah. Aduh, saya berpikir, gimana bisnis saya ini harus saya rubah ke online? Gimana saya bisa merubah bisnis saya yang konvensional, yang di lokasi, yang menjual keramahan, yang menjual kedekatan menjadi online? Saya berpikir, saya sudah training di para coaching action court 6 tahun. Saya belum menemukan. Saya seminar di Bali 5 hari dengan bosnya para coaching, orang Australia yang sekarang tinggal di Las Vegas. Sangat hebat, bayarnya sangat mahal ratusan juta di Bali. Itu 5 hari dengan dia. Saya belajar untuk menemukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan untuk merubah bisnis saya dari bisnis yang konvensional ini menuju ke digital, menuju ke online. Saya tidak menemukan. Sampai saat itu pun saya tidak menemukan. Pada satu hari karena pandemik ini, anak buah saya memberikan masukan kepada saya. Eh, Pak Soni, tidak tahu anak buah saya ini sukanya. Kan para manajer saya ini belum bekerja. Yang belum buka, Pak Syokor ini sudah pada buka. Masih ada beberapa 10 ucapan saya yang belum buka. Tapi rata-rata sudah mulai buka lagi setelah hampir 3 bulan lebih tidak buka. Dia mengajukan usulan namanya Hendro. Pak Soni kenapa kita tidak buat pakai grafis main boneka yang capek boneka itu loh. Pakai grafis capek boneka kita jual online gitu. Saya bilang, waduh Hendro kalau kamu pakai capeknya grafis kamu pasti dikira bohong gitu. Kamu mestinya itu pakai gambar yang sesungguhnya di desa itu gitu. Seperti sekarang ketika saya di Australia kan ada remote, kalau sekarang kan sudah biasa orang perjalanan Surabaya ke Madiun, nanti sampai caruban AC-nya dihidupkan bisa lampu. Nah, maka saya berpikir, kenapa kamu tidak membuat satu sistem yang dikelola. Saya nggak tahu Pak, saya nggak seberapa paham tentang mekanik begitu. Tapi kemarin para teknisi saya sudah berpikir bisa. Waduh, saya senang. Wah ini ide yang hebat ini. Jadi nantinya itu saya itu bermain game boneka. Ini misalkan HP saya ya. Saya kontrolnya pakai HP saya di rumah. Jadi setiap orang pakai gope, pakai ovo, bisa main. Misalkan per play 5.000, 3.000. Dia main di situ, dia bisa mencapai boneka yang real. Baran bonekanya itu, mesin bonekanya itu ada di kantor saya, di gudang saya. Tetapi saya membuka market yang sangat-sangat luas. Karena dulunya pemain saya, kalau saya di Limadion, radius maksimum 30 km paling orang caruban, orang panorobo bisa main. Di luar itu tidak ada. Tetapi sekarang saya buatnya online. Saya bisa orang dari Acah, orang dari Papua, orang dari Ujung Pandang, Orang dari Manado, orang dari Banjarmasin, semua bisa main. Wah menurut saya ini ide yang brilliant. Saya, pagi-pagi saya langsung bangunin anak saya. Anak saya, Laras namanya. Saya bilang, hey Jay, aku punya ide yang hebat ini gini-gini. Anak saya dengan ketawa. Bukannya saya sudah ngasih tahu kamu. Wah, di Jepang sudah ada. Oh, sudah ada ya? Saya bukannya, nah rekan-rekan ini hal pelajaran yang menarik. Jangan berpikir bahwa menjadi yang pertama itu adalah yang terbaik. Menurut saya tidak. Menurut saya lebih baik kita itu masuk ke Red Ocean, Lautan Merah, yang kompetisinya itu sudah cukup banyak. Tetapi Anda bisa meng-ATM, amati dirum modifikasi lebih bagus, daripada Anda menjadi pertama penemu pertama. Seperti, saya tidak tahu apakah Gojek adalah penemu pertama, saya tidak tahu. Apakah Tokopedia penemu pertama, saya pikir tidak. Sebelumnya ada, tapi mereka tidak sukses. Penemu pertama DVD itu Philip bukan Sony, bukan Toshiba. Tapi Philip tidak sehebat penemu pertama. Jadi, ketika anak saya berkata, oh sudah ada. Saya tidak bersedih, tapi saya malah berterima kasih. Saya belajar dari yang sudah ada. Oh, apa namanya? Namanya Toreba. Namanya Akibah. Ada dua di Jepang. Wih, mesinnya banyak boneka. Saya amati, saya pelajari. Oh, ternyata mereka itu berpromo lewat Instagram. Jadi orang-orang Indonesia itu bisa main. Mesinnya di sana orang Indonesia bisa bermain dari Indonesia. Dan harus bayar di sini. Dan dikirim bonekanya dari Jepang ke sini. Ternyata anak buah satunya lagi sudah bilang, oh di Indonesia juga sudah ada. Wah ide saya, saya pikir ide saya brilliant, ide saya yang sedemikian mahal. Ternyata di Indonesia sendiri sudah ada. Oh saya tidak masalah. Kalau sudah ada pun saya tidak masalah. Saya akan berusaha mati-matian. Saya membuat gimana boneka saya lebih baik. Gimana pengiriman saya bisa lebih cepat. Gimana masalah yang dihadapi konsumen itu bisa saya selesaikan. Bisnis adalah memberikan solusi kepada konsumen. Masalahnya konsumen, problemnya konsumen apa, saya beri solusi. Kadang-kadang mungkin kalau mereka bermain tetapi mesinnya di Jepang, pengirimannya memakan waktu. Terus lagi biaya masuk bonekanya harus mendapatkan bayar pajak, biaya cukup yang terlalu tinggi. Sehingga itu menjadi mahal. Sehingga itu tidak menjadi kompetitif. Maka ini adalah peluang saya untuk mengambil begitu. Makanya akhirnya saya putuskan, saya memikirkan, saya mulai belajar. Dan semoga, saya juga sudah nanya juga ke para produsen, ternyata software itu sudah ada. Software itu sudah ada yang menciptakan di China. Kalau saya mau beli, sudah ada, tinggal dimodifikasi. Aplikasinya tinggal nanti bisa di-upload ke Playstore ataupun ke Apple Store. Saya tidak tahu bagaimana, saya belum tahu. Tapi ke depan, bayangkan dari saya seorang anak, awalnya dulu itu saya itu, usaha itu video game yang seratusan di desa-desa bagi yang rumahnya di Madiun. Saya bukanya ada di Barat, ada di Jalan Jurusan Kengawi itu, desa apa. Di daerah kota kecil-kecil di Magetan gitu. Akhirnya saya berubah menjadi game center yang ada di Seri Ratu, zaman pertama kali buka. Akhirnya saya mulai besar, mulai buka di Semana. Akhirnya saya bisa buka nantinya ke depan mungkin setelah pandemik ini, di awal tahun saya akan membuka game saya menjadi online, jadi main game secara online. Itu yang saya pikirkan bertahun-tahun baru ketemu setelah pandemik ini, setelah orang dipaksa harus berpikir, kadang-kadang dibalik satu masalah itu, ada blessing in disguise, ada satu kesempatan sehingga orang itu bisa menghasilkan ide untuk menemukan sesuatu yang akhirnya bisa menghasilkan produk yang kita tidak pernah pikirkan. Jadi kira-kira itu kalau di restoran kami pun juga sudah mulai mempelajari, mulai menggunakan tidak terlalu spesial sebenarnya, mulai menggunakan menu. Kalau di China itu, mereka kalau makan itu di sana itu lucu semua orang bayarnya itu pakai handphone, pakai WeChat Pay sama Alibaba Pay. Nah saya kan di sana kan turis, saya nggak punya itu. Ketika saya datang ke Indomaret, seperti Indomaret begitu, saya membayar pakai uang cash, uang kontan, dia melihat sama saya dan dia mengeluh, aduh harus memberi kembalian dan dia mungkin nggak punya, di China itu nggak ada koin, semua uangnya itu kertas. Jadi nggak ada uang koin, untungnya itu. Jadi kalau di Australia atau di mana itu, di Jepang gitu banyak koinnya. Ketika pulang kami bawa terlalu banyak koin, terlalu berat gitu. Nah cuma dia kertas saja, cuma dia nggak suka gitu. Tapi saya juga nggak punya WeChat Pay itu sama Alibaba Pay, jadi saya nggak bisa beli. Jadi sering kali saya mau masuk ke toko, dia bayarnya gitu, saya nggak bisa beli. Satu kali restoran, sungguh unik dan menurut saya ini sharing aja ini. Kalau bisa dilakukan dan tantangan bagi rekan-rekan di gradasi, bisa membantu para pengusaha kecil ini menciptakan ide. Ini cukup bagus. Jadi kalau di sana di restoran, itu ada QR-nya. Jadi kita menu-nya, QR-nya dikasih, di cut situ QR-nya, nanti keluar menu-nya. Setelah keluar menu-nya, Anda tinggal pilih menu-nya, Anda pay, sudah terbayar, waiter datang, nganterin ke Anda aja. Jadi kayaknya itu lebih efisien. Lebih nggak terlalu banyak pekerjanya di sana. Meskipun pekerja di sana ya tidak semahal seperti di Australia, di Eropa ataupun di Amerika. Tapi di sana pun pekerjanya sudah mulai kurang. Karena semua itu menggunakan teknologi. besar harapan saya, rekan-rekan yang ada di gradasi ini mulai memikirkan bagaimana mulai menggunakan teknologi, mulai menggunakan sesuatu yang sebenarnya tersedia, yang bisa membantu bisnis Anda. Dan itu Anda harus pikirkan benar-benar, dan sebenarnya itu akan membuat satu perubahan yang besar. Seperti saya. Saya ini masalah saya. Di dalam menjalankan bisnis saya, saya harus di dalam mal. Dan sewa mal setiap tahun semakin mahal. Dan karena tidak tambahnya jumlah mal, maka kompetitor itu menjadi kejam. Ketika di akhir kontrak sewa saya, kompetitor saya sudah masuk, kompetitor saya berani membayar sewanya jauh lebih mahal dari saya. Ketika saya tidak mau lebih mahal, maka akan diambil kompetitor saya. Saya harus keluar. Ketika saya ambil, secara cost structure di dalam bisnis itu menjadi tidak relevan, karena sewanya sudah menjadi 30%, 40% cost sewanya daripada total income kami. Sebenarnya income kami cost sewa hanyalah 20%, tetapi karena dipaksa, harus mahal, dan kompetitor berani lebih besar, sewanya lebih mahal. Kami dipaksa untuk pembayar mahal. Margin kami tergerus di situ. Maka temuan melakukan dengan online ini akan mendistrap, merubah, mengkocok ulang tataan bisnis game ke depan. Ini seperti matahari, seperti ramayana, yang matahari kena Tokopedia, kena Bukalapak, kena Shopee, tidak bisa apa-apa. Ya itu zaman dan itu harus dihadapi. Dan saya sudah seringkali kepada rekan-rekan, ketika kompetitor semakin ganas, ketika bisnis Anda tidak bisa bersaing dengan kompetitor, saya berkali-kali, saya berbisnis di kota saya. Dulu saya punya California Fried Chicken franchise, ketika itu saya kedatangan Kentucky, Kentucky Fried Chicken, KFC, Tentu saya kalah. pada saat kalah saya harus menyadari bahwa saya tidak bisa berperang dengan raksasa. Saya tutup, saya ganti dengan segmentasi yang lain. Saya buka ayam yang lain, saya cari franchise yang lain, saya jadi franchise-nya Lombok Ijo. Jadi ketika saya berhadapan dengan Kentucky, ya kami tidak berhadapan langsung, karena secara produk, secara segmen, secara job to bidang, kami tidak sama. Saya lebih Jawa, saya lebih masakan Jawa, sambelnya sambel Jawa, gurami, sopuntut. Jadi saya tidak berhadapan langsung. Kalau kita berhadapan langsung dan kita tidak bisa menang, ya kita harus lari langkah seribu, kita harus ganti. Dan kalau perlu, tutup. Dan itu saya alami bertunang kali. Ketika berbisnis, saya tidak bisa ngotot, saya lawan raksasa. Saya tidak bisa ngotot, dan saya pasti kalah. Duit seberapapun, kalau lawan raksasa kalah, ya kalah. Kadang-kadang bisnis harus stop, kuit ganti. Menurut saya itu. Maka disinilah kepiawean kita, kecerdasan kita, kesempatan kita, untuk bisa survive di dalam kompetisi bisnis yang semakin hari semakin kejam, semakin hari semakin sulit, tapi pasar semakin bertumbuh juga. Tadi saya cerita bagaimana kisah Lautan Merah sama Lautan Biru, Blue Ocean dan Red Ocean. Red Ocean didefinisikan sebagai, di mana bisnis yang persaingannya sangat ketat. Ketika saya masuk di bisnis kopi, kebetulan saya ada satu tahun ini, saya buka kopi namanya Ueno Coffee. Ueno adalah salah satu stasiun di Jepang. Saya membuat kopi dengan koncak Jepang, dengan nama-nama Jepang, karena anak saya suka di Jepang. Dan kemarin pada waktu hiburan sebelum COVID tahun lalu, saya main ke Jepang, saya main ke kopi-kopi di Jepang. Dan saya pikir saya dapat ide. Makanya saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau ada waktu, ada uang sisa, jalan-jalan. Kita kulaan ilmu, kita belajar. Saya kulaan ilmu banyak. Dari Jepang saya membuat kopi di Jepang. Coach saya, Coach Han Budyono, yang menampingi saya selama 6 tahun di Action Code, para coaching, bilang, Pak Sony, kamu buka kopi. Kamu enggak salah. Kopi itu lautan merah. Berdarah-darah. Kamu kalau bisa survive, kamu, saya acungi jempol, rasanya bisnis itu kamu salah. Oh ya enggak apa-apa. Coach kok bilang gitu? Ya kamu bayarkan saya untuk mengkritik kamu. Saya untuk, saya kamu bayarkan untuk memperingatkan kamu. Tetapi kalau kamu mau nekat ya terserah. Tapi dasarnya saya orangnya keras kepala. Saya kalau punya kemauan, saya punya keinginan harus saya laksanakan. Saya bilang sama tim saya, kita diandai estimatkan oleh coach kita, pelatih kita, bahwa kita tidak akan sukses. Bagi saya itu kata-kata tantangan. Bagi saya kata-kata yang harus menjadikan pencabok bagi saya. Saya pelajari satu-satu semua kafe yang ada di Madrid. Saya datang. Saya lihat reviewnya satu-satu. Kafe A, kafe B, kafe C, kafe D. Rasanya terlalu watery. Ini yang jelek yang saya katakan. Tempatnya kurang bersih. Tukang parkirnya menjengkelkan. Tidak punya musola. Tunggunya terlalu lama. Karyawannya malah cengengas-cengengas. Banyak sekali saya list semua. Makanya kalau kamu berbisnis. Kalau kamu mau menang di dalam berbisnis. Serang cari kelemahan lawan. Serang dirimu sendiri. Apa yang lawan bisa serang ke kamu. Seperti apa yang dikatakan. Apa yang dilakukan Facebook. Apa yang dilakukan Mark Zucker. Bahwa dia meng-hire hacker-hacker. Untuk menyerang dirinya sendiri. Sebelum di-hack oleh orang lain. Dia membayar orang demikian mahal. Untuk menyerang dia. Maka kalau kamu mau berbisnis. Kamu mau sukses. Kamu mesti menyerang dirimu sendiri. Dari harga kami gimana. Dari rasa kami gimana. Dari parkir kami gimana. Dari kebersihan kami gimana. Dari porsi kami gimana. Saya pelajari. Kompetitor saya menjual harganya murah. Saya jual harganya sama dengan dia. Tapi kalau dia 10 ounces. Saya 12 ounces. Gelas saya sedikit lebih besar. Rasa dia pakai. Saya lupa. Nama sirup yang nomor 2 apa. Tapi saya pakai sirup yang nomor 1. Jadi harga saya sama. Saat saya lebih besar. Kualitas saya lebih bagus. Maka rasa saya lebih bagus. Dan ternyata ya Alhamdulillah. Saya buka. Dan ternyata cukup mengembirakan. Di Covid ini. Bulan kemarin sudah mencapai 80% dari Januari. Karena kalau Maret kan separuh bulan. Sudah kena Covid turun. Kalau dibandingkan awal tahun Januari. Sales saya sudah 80%. Hopefully bulan ini secara speed. Kalau jalannya seperti sekarang. Mungkin bisa mencapai 100%. Nah bagi saya kebanggaan bukan. Kerja itu harus ada passion-nya. Harus ada purpose-nya. Bukan masalah uangnya. Tapi masalah bisa rebound. Di saat Covid. Masalah bisa mencapai angka kembali 100% di saat Covid. Ini kebanggaan. Ini hal yang tidak mudah. Motor saya bulan lalu sudah mencapai 65%. Bulan ini hopefully 85%. Bulan Agustus mungkin mencapai 100%. Nah ini permainan yang menyenangkan. Saya ngomong begini bukan menyombong-nyombongan. Saya ngomong gini. Itu di dalam berikut ini seperti saya bermain game. Gimana saya harus mencapai. Gimana saya harus menarget. Gimana saya harus tidak bisa dikalahkan oleh Covid. Saya harus bisa mengatasi dia. Selama ada market. Selama ada kesempatan. Saya harus kembali 100%. Karena saya punya tugas yang cukup berat. Saya menaungi 1200 anak yang bekerja dengan saya. Kalau saya jatuh. Saya bankrupt. Gimana nasib anak buah saya itu. Jadi saya harus berjuang. Saya mengajak mereka melihat bahwa Covid itu juga bisa berakhir. Tidak terus menerus. Karena hobi saya bersepeda. Ketika saya menanjak setinggi apapun. Mau sarangan. Mau cemoroh sewu. Pasti habis cemoroh sewu juga turunan. Gitu. Ketika apapun. Seberat apapun. Hal yang kita. Dalam hidup itu. Pasti juga ada berintinya. Dan pasti ada positifnya. Gitu dalam arti. Seturun-turunnya kita. Pasti ada tanyaan lagi. Nah itulah. Kira-kira. Gambaran yang. Saya. Mau sharekan. Satu. Wah. Tidak terasa. Saya ngomong hampir satu jam. Satu hal yang lain. Pengarakan. Yang berbisnis. Saya pengen mengajarkan Anda. Saya untuk di dalam bisnis sekarang itu. Kemarin saya baru dapat dari Grand Cordon namanya. American Italian gitu. Orang Itali. Orang Amerika keturunan Itali. Kalau yang sering lihat Youtube. Grand Cordon gitu. Time X 10 kali. Gimana meningkatkan penghasilan 10 kali. Gimana menjual property dengan hebat. Dia mengajarkan. Satu metode bisnis yang hebat. Dan Brad Sugar. founder. Founder daripada action code. Juga bilang. Kerja itu kalau bisa itu. Sekali. Tapi dapat duitnya itu. Terus menerus. Leverage gitu. Residual. Istilahnya ya. Bahasa ini. Apa itu. Jadi. Gimana caranya bisa begitu. Saya kasih contoh. Bapak-bapak. Ibu-ibu sekalian. Menurut Anda. Sayang. Oh ini ada. Menurut Anda. Siapakah. Penjual. Penjual. Penjual lagu. Penjual CD. Penjual album. Terbanyak. Di dunia ini. Apakah. Michael Jackson. Apakah. Leonor Ricci. Apakah. Madonna. Apakah. Kenny Rogers. Apakah. Beatles. Apakah. Siapa. Menurut Anda. Siapa. Saya minum sebentar. Bapak-bapak. Ada yang tahu. Kira-kira siapa. Beatles. Beatles. No. Siapa kira-kira yang tahu. Michael Jackson. Siapa. Michael Jackson. Michael Jackson. Bukan. Bapak-bapak tahu. Siapa itu. Tidak bisa nyanyi. Tidak pernah. Mengeluarkan album. Tidak pernah konser. Namanya. Steve Jobs. Dia buat. iTunes. Semua orang. Beli album. Sama dia. Bayangkan. How smart this guy. Gak bisa nyanyi. Gak pernah konser. Gak. 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 Gak pernah buat album. Semua orang. Beli di iTunes. Semua. Itulah teknologi. Dimana. Dia membunuh. Distara. Membunuh. Toko-toko gitu. Tapi terakhir. iTunes. Dibunuh juga. Sama Spotify. Spotify gak jualan. Sekarang. Spotify. Menyewakan aja. Akhirnya. Sistem jualan. Bayangkan. Netflix. Spotify. Anda setiap bulan dapat duit. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Bapak. Bapak. Ibu. Ibu. Anda yang memakai. Excel yang resmi. Kemarin saya pakai Excel. Gak bisa. Ternyata sekarang Excel harus leganan. Setiap bulan saya bayar Rp90.000. Seterusnya. Selama saya pakai Excel. Bagaimana Microsoft. Bilgit gak tanya. Seluruh orang sedunia. Setiap bulan. Ngiyuri dia. Bayar dia. Untuk Excel. Di Indonesia aja. Yang resmi saya gak tahu. Rp90.000. Berkali-kali. Terus menerus. Maka saran saya. Yang jagu-jagu. Di digital ini. Kalau buat program. Jangan dijual lepas. Bayarnya murah aja. Tapi setiap bulan. Dapat duit terus menerus. Jadi. Itulah konsep bisnis. Yang menurut saya. Anda. Tidak usah susah-susah. Seperti orang. Nyanyi lagu gitu. Beatles misalkan gitu. John memang sudah meninggal ya. Siapa lagi. Di. Saya lupa itu satunya. Paul McCartney. Paul McCartney mungkin sampai sekarang pun. Setiap lagunya Beatles. Di setel di radio. Setiap lagunya Beatles. Diputer. Di. Spotify. Dia mendapatkan royalti gitu loh. Nah maka. Bapak-bapak ibu-ibu. Pikirkan. Cara berbisnis. Yang bisa mendapatkan. Royalti terus menerus gitu loh. Seperti misalkan kita menjual buku di Amazon. Meskipun menulis buku tidak mudah. Ini contoh aja sih ya. Misalkan kita bisa menjual buku di Amazon. Amazon.com. Toko buku itu. Setiap kali terjual satu dapat 17%. Nah. Brad Shiger berkata. Dia nulis buku sekali. Tapi dia dapat duit terus menerus. Nah. Metode bisnis sekarang itu adalah metode bisnis. yang tidak jual sekali dapat sekali. Saya konvensional. Jualan motor satu dapat profit satu. Jualan motor satu dapat profit satu. Tapi kan lain. Seperti apa yang dilakukan Microsoft. Saya menggunakan Excel. Satu kali dalam satu bulan. Saya harus bayar terus menerus. Saya bisa mendengarkan semua lagu yang ada di Spotify. Mau saya dengar mau tidak. Tapi setiap bulan saya bayar 60 ribu, 70 ribu. Terus menerus. Terus menerus. Sampai saya putuskan berlanggananya. Saya ikut Netflix. Saya mau lihat atau tidak lihat. Saya nggak tahu bayarnya berapa. Karena anak saya yang mentafarkan. Saya lihat di channelnya anak saya. Bayar terus menerus. Jadi menurut saya. Metode bisnis yang bagus itu adalah model bisnis. Di mana yang kita menciptakan sesuatu satu kali. Boleh franchise. Boleh dapat royalti. Boleh macam digunakan orang bayar terus menerus. Seperti saya ketika menggunakan program swipe dari Amerika. Di mana dia minta komisi sama saya setiap bulan sebesar 3%. Terus menerus. Nah inilah yang seringkali dilakukan orang Amerika sekarang. Jadi dia tidak mau kerja sekali. Jual motor satu. Dapet profit satu. Tapi dia maunya itu. Jual satu. Dapetnya terus. 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 Sampai waktu yang cukup lama. Menurut saya. Itu metode di zaman IT teknologi sekarang. Kita harus bisa mengadopt. Dan kita bisa menggunakan teknologi-teknologi itu. Untuk kemudahan kita semua. Mas Benny. Saya sudah cerita persis satu jam. Kalau ada pertanyaan monggo. Baik. Baik Pak Sony. Terima kasih. Luar biasa. Kita aplos Bapak Ibu ya. Dengan tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi. Boleh dibilang ini. Wah. Bagi teman-teman yang punya bisnis. Tentunya ini spirit ya. Ternyata. Liku-liku bisnis seperti itu. Dan tentunya. Apa. Butuh sekali ya. Namanya tadi. Boleh dibilang. Ada pasi. Kemudian. Keberanian. Kemudian. Punya passion dan sebagainya ya Pak ya. Ya siap. Dan satu hal tadi. Yang saya. Saya garis bawa. Yaitu. Terus kepala Pak. Stabon. Stabon. I had. Baik. Mungkin Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya. Silahkan raise hand. Kemudian. Wih. Mas partisipanmu banyak. Empat dua. Empat dua Pak. Ya keren. 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 Makasih. Kepada rekan-rekan semuanya. Monggo. Yang mau. Tentang digital. Boleh. Kalau saya bisa jawab. Tentang gak digital. Saya paling lebih seneng. Ini. Buat. Silahkan sebutkan nama. Kemudian. Asal. Dan. Apa itu. Usahanya apa. Begitu. Monggo. Silahkan. Saya bisa. Bantu. Apa yang saya bisa. Sarankan. Untuk. Perkembangan. Bisnis Anda. Secara digital. Apa yang harus Anda lakukan. Begitu. Assalamualaikum Pak. Boleh tanya Pak. Boleh. Boleh. Silahkan. Dengan siapa ini. Kenalkan Pak. Nama Budi Lestari. Dari Sumatera Barat. Wih. Jauh sekali. Makasih. Mbak Budi. Ya. Tanya Pak. Kata Bapak kan. Bisnis ini kan. Harus pakai digital. Ini orangnya dimana nih Bu. Mohon maaf. Ya orangnya di sini Pak. Di depan. Di depan layar. Walpapernya tertutup Bu. Mukanya. Walpapernya tertutup Bu. Walpapernya tertutup itu. Atau Pak. Ya Bu. Ya Moga. Silahkan Bu. Gini Pak. Kan. Kita kan punya lembaga kursus nih Pak. Lembaga kursus latihan. Ya. Terus kita juga punya. Apa. Paut juga. Punya Taman Bacaan Masyarakat. Jadi. Kita banyak kegiatannya nih Pak. Saya kan punya Facebook juga. Instagram. Ada juga website. Jadi. Kalau saya. Pengennya kan. Selalu kan. Berkembang gitu. Kegiatan kan. Jadi. Saya sering. Di share-share gitu. Di. Media sosial gitu Pak. Tapi kadang-kadang. Yang berkawan kita di Facebook. Atau di Instagram. Katanya. Ada yang komen. Katanya. Gini. Itu statusnya. Tentu melulu. Bosan ah. Katanya. Kita aja bingung nih Pak. Jadi. Kita mau promosi. Dibilang bosan. Padahal temen-temen kita kan. Banyak juga sih Pak. Lumayan sih. Gitu kan. Ada yang udah 5 ribu lebih lah. Facebooknya. Oh hebat. Hebat. Ya. Jadi. Gimana solusinya nih Pak. Supaya. Gak dibilang bosan gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya saya gak begitu jago ya. Di dalam promosi begitu. Tapi selama pengalaman saya. Memang tidak boleh terlalu sering kita itu mempromos sesuatu. Dan. Misalkan sampai berkali-kali. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak sadar bahwa itu cukup gathering gitu. Mengganggu ketika di Instagram. Ada satu orang itu tiap hari itu. Ya dia sebenarnya gak promote. Dia foto dia sendiri aja. Tapi berkali-kali gitu loh. Karena berkali-kali. Wah saya pikir saya juga jadi males merasa. Akhirnya seperti annoying. Maka saya unfollow dia. Oke. Beli lah. Keluar. Sehari. Dua hari. Satu. Dan menurut saya. Harusnya itu gak terlalu. Hard selling gitu loh ya. Hard selling itu. Oh. Mari beli di sini. Atau apa gitu. Tapi lebih. Bercerita sesuatu. Memberikan sesuatu yang bermanfaat. Misalkan. Bagaimana cara penjagaan covid. Dengan BCD. Ceritanya itu gak cerita bisnis kita. Tapi di akhirnya nanti. Ibu bercerita. Oh ibu. Yayasan ini. Jadi. Jangan terlalu. To the point. Mungkin karena orang sekarang itu kalau sudah terlalu langsung itu promo. Dia lari gitu loh. Ceritanya kayak kemarin saya. Saya dapet dari Gold Coast gitu. Bagus sekali. Dia jualan buku. Tapi awal-awalnya itu kayak film. Dia cerita. Ini ada bosnya yang terlalu posi. Anak buahnya baru. Dibentak-bentak. Bahwa anak buahnya itu adalah pemilik bisnis ini. Di film itu dia cerita. Sebagai seorang pemimpin kamu gak boleh mengatakan saya. Kamu harus mengatakan kami. Sebagai pemimpin kamu. Harus punya visi begitu-begitu. Nah. Mendek ngata itu saya melihat filmnya sampai selesai. Tapi di akhirnya itu dia jualan buku. Kalau kamu mau tahu. Bukunya ini. Nah. Inilah yang. Banyaklah sekarang. Mbak lihat YouTube. Mbak lihat apa. Sekarang itu semua belajar. Gak usah pakai apa. Banyak sekali. Bagaimana cara begitunya itu. Supaya orang itu tidak. Tidak. Tidak bosan dengan Mbak. Nah. Gak apa-apa orang begitu. Misalkan nih. Ada orang sama saya nih. Ngomong. Eh. Mas Sony. Kamu tuh upload gini-gini terus. Membosankan. Ah. Sayang. Oh sorry kalau itu membosankan. Saya mesti malah tanya. Mas ada masukan buat saya. Kira-kira. Apa ya yang. Mas pernah lihat. Atau Mbak pernah lihat. Sesuatu yang tidak membosankan. Jadi. Saya banyak mendengar dari. Dari follower saya. Dari yang memberi komen kepada saya. Sehingga dia memberi masukan. Oh. Nah ini kan sesuatu yang berharga. Karena menurut saya. Mendengarkan daripada konsumen kita tuh. Adalah. Hal yang paling luar biasa. Hal yang paling berharga itu. Berbicara dengan konsumen. Berbicara dengan orang yang ikut Anda. Follow Anda. Mungkin di chat secara pribadi gitu. Itu. Sorry. Misalkan. Anda mungkin merasa bosan. Saya sendiri juga. Lagi di. Mungkin yang bisa membantu saya. Untuk mempromokan produk-produk saya. Kira-kira itu jawaban saya Mbak. Itu dari pengalaman saya pribadi aja sih. Gitu. Thank you. Semoga. Bermanfaat. Bermanfaat. Sama-sama. Sama-sama. Pertama. Apakah Pak Soni ini lahir dari keluarga yang sudah mapan? Dan kapan memulai ber-entrepreneur? Oke. Oke. Lalu yang kedua. Kalau melihat hasil analisa dan saran Pak Soni. Itu lebih disarankan. Berarti usaha kita yang sekarang kita jalankan. Berbentuk key up. Jadi ada apa? Ada kayak barcode dan seterusnya. Oh saya melihat ke depan itu pembayaran begitu. Begitu ya. Jadi semuanya menggunakan pay-pay itu ya Pak ya. Iya. OVO, Gopay. Kalau di China sana Alibaba P gitu. Ya. Ya gitu-gitu. Ya. Jadi ini kan maka pertanyaannya bagaimana yang harus kita persiapkan. Karena UKM-UKM kita teruslah kalau kita paksa menggunakan elektronik yang pay-pay itu. Itu kan mungkin agak kerepotan. Padahal suka tidak suka. Betul. Kedepan itu yang menjadi sebuah tawaran. Maka bagaimana peran atau saran dari Pak Soni supaya kita bisa meng-hire mengambil peran itu. Saya kira itu Bapak. Maturnuun. Ya. Maturnuun Mas. Menarik. Saya mau melihat kenyataan aja bahwa di Tiongkok, di China sana itu semua itu pakai gitu. Dan itu hal yang biasa. Ke pasar pun pakai gitu. Gitu. Dan itu memang kenyataan. Jadi ya itu sudah. Nantinya itu tidak ada uang beneran. Itu yang kedepan pakai QR-QR itu kedepan. Jadi mau nggak mau ada satu keponaan saya di Jakarta. Dia bilang, saya sekarang nggak pernah bawa uang. Saya kemana-mana sekarang OVO sama GoPay aja. Saya sih bukan pengguna gitu. Karena saya itu boomer gitu loh. Saya sih masih ya paling kalau saya credit card, paling debit iya. Tapi kalau yang OVO saya sangat jarang. Bahkan saya nggak begitu paham menggunakan itu. Tapi kenyataannya itu dunia itu berubah. Dunia itu begitu. Ya oke. Itu jawaban saya tentang e-money yang kedepan akan digunakan. Saya pikir itu proyeksi saya. Oh ya tadi saya lupa. Nanti saya diingatkan. Saya akan cerita bahwa sebenarnya kedepan itu semua itu. Ya sebelum saya lupa. Selagi nanti saya jawab dari maaf apa enggak. Bahwa sukses. Bukan sukses. Masa depan itu predictable. Masa depan predictable itu gimana? Salah satu buku yang mana di satu seminar saya pernah ikut. Judulnya Flash for Sight. Jadi begini. Ini mari beberapa rekat-rekat. Kan saya kasih pertanyaan yang agak lucu, agak joke, tapi sangat mixa. Apa yang menurut bapak-bapak ibu-ibu yang terjadi gara-gara pandemik ini? Nantinya yang akan terjadi. Dan sekarang yang terjadi. Gara-gara pandemik ini. Menurut Anda apa? Ada joke, ada joke yang lucu itu. Oke karena mungkin waktunya nanti daripada saya bertanya terlalu lama. Joke-nya begini. Tes saya, tes pandemi saya negatif. Tapi istri saya positif begitu ya. Ngerti? Karena pandemi tidak banyak. Karena SfH, Pak. Kalau yang dilakukan, saya tidak melihat gue yang nanya. Ini saya cuma mau ngomong. Tidak, itu faktanya seperti itu. Tidak. Tidak. Itu data dari Jawa Barat. Itu angka kehamilan meningkat. Dan hampir semuanya seperti itu. Sekarang saya mau tanya. Kalau angka kehamilan meningkat. Peluang apa yang Anda bisa ambil? Ini yang menarik. Ini terjadi di Amerika pada waktu zaman baby boomer. Kenapa dinamakan baby boomer? Pada waktu itu perang Vietnam. Orang-orang Amerika, tentara Amerika pulang dari Vietnam. Nah, mereka lama tidak ketemu dengan istri-istrinya. Maka ketika mereka pulang terjadilah pertumbuhan kehamilan yang meningkat tajam. Karena para tentara yang sudah stres tiap hari berperang pulang ke rumah ketemu istrinya. Maka terjadilah tingkat kehamilan meningkat tajam. Maka terjadilah masalah. Mereka bareng-bareng hamil. Mereka bareng-bareng hamil, dokter kandungannya kurang. Mereka bareng-bareng melahirkan, rumah sakitnya kurang. Setelah mereka bareng-bareng pelajar anaknya gede, pautnya kurang. Setelah pautnya kurang tentu SMP, SMA, SD, kuliahnya kurang. Setelah tua tidak dipersiapkan lagi, panti jombonya kurang, pemakamannya kurang. Lihat, bisnis itu berjalan dengan begitu predictable. Siapa yang bisa memprediki ujian? Tentu habis hujan adalah terang. Tentu habis Januari, Februari. Tentu habis musim dingin, musim gugur dingin, musim seming. Itu kan semua berputar terus di dalam kehidupan. Jadi kehidupan itu bisa diprediksikan. Ketika terjadi pandemi, angka kehamilan, ibu-ibu nanti kira-kira 9-10 tahun ke depan, penjualan baju bayi akan meningkat. Barang-barang yang berhubungan bayi akan meningkat. Maka siap-siaplah untuk menyambut itu. Setelah itu, tahun itu, apakah nanti 3-4 tahun, tahun akan meningkat. Karena banyak angka kehamilan seperti yang terjadi di Jawa Barat itu. Nah, hal-hal gini adalah hal-hal kita melihat peluang. Itu bukunya judulnya Flash for Safe. Jadi orang ini pintar sekali, orang ini bisa memprediksikan ke depan ini bagaimanalah. Siapa yang bisa memprediksi di Jepang, dialah yang akan menang di dalam perlombaan. Oke, itu tadi saya sharing sedikit tentang Flash, bagaimana tingkat kehamilan berpeluang untuk melihat bisnis gitu ya. dan hal yang lain yang saya jawab dari Mas ini tadi, apakah saya dari keluarga yang mapan syukur? Ya, tapi bukan berarti tidak mapan itu tidak bisa sukses. Survei membuktikan 80% orang kaya itu dulunya miskin. Saya tidak menilai apa-apa. Jadi seringkali ketika saya memberikan seminar, tentu privilege dari keluarga yang mapan ini ada. Saya tidak bisa pungkiri. Mungkin saya bisa sekolah di luar negeri, saya bisa belajar bahasa Inggris, sehingga saya bisa mengikuti seminar bahasa Inggris, saya bisa baca buku bahasa Inggris. Tentu itu adalah suatu privilege bagi saya. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak sekolah luar negeri tidak bisa bicara bahasa Inggris. Anak saya tidak sekolah luar negeri juga sekarang bisa bahasa Inggris. Karena di Youtube anak kecil sekarang semua sudah bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukan bahasa yang sulit lagi bagi Anu. Ya Mas, jawaban saya itu ya. Terus kapan saya mulai itu? Saya sebenarnya sekolah cukup terlambat. Saya buang waktu di Jogja kuliah itu ada dua tiga tahun. Saya tidak lulus, saya keluar ke Amerika baru belajar Inggris lagi. Satu setengah tahun saya belajar Inggris sambil saya kursus perhotelan di sana. Hampir dua tahun saya di Amerika. Saya dua tahun lagi sekolah. Jadi waktu saya saya banyak buang-buang di sekolah itu. Maka anak saya sekarang ini yang paling kecil ini tidak mau sekolah. Ya sudah dia tidak mau sekolah, tidak apa-apa. Kamu belajar saja sama saya, saya suruh baca buku. Meskipun tidak sekolah di luar negeri bisa bahasa Inggris dan bisa baca buku Inggris. Ya sekarang saya suruh baca buku saja, ikut kerja dengan saya. Saya malah mau dicoba apakah dan pas sekolah itu orang tidak bisa. Saya tidak tahu, maka ini saya dicoba saya jadi gurunya. Jadi tiap hari saya ngoceng dia. Jadi jawaban saya begitu mas, tidak perlu berkecil hati. Karena saya yakin bahwa siapapun dulunya ceritanya. Cerita orang nomor kaya nomor satu di dunia, Jabesos. Dulu mulai 20 tahun yang lalu di garasi buat Amazon. Siapa yang sangka, Bill Gates tidak lulus dari sekolahnya Harvard. Mulai dari garas, Warren Buffet juga mulai kecil jualan koran, ngantar koran. Cerita semua starting dengan nol. Dan yang penting itu punya purpose of life. Yang penting itu berani berpikir besar. Yang penting itu berani bercita-cita besar. Saya pikir semua orang itu punya hak yang sama untuk sukses. Punya hak yang sama untuk menjadi kaya. Dan saya yakin bahwa kaya itu bukan hoki-hoki-an, bukan jalan. Kaya itu mindset. Kaya itu pemikiran. Kaya itu planning. Kaya itu direncanakan. Itu betul-betul itu pelajaran bagi saya. Dan saya selalu sikap berbagi. Saya yakin siapapun yang ada di sini setelah memutuskan, berani memutuskan, benar-benar memutuskan untuk menjadi kaya. Berani menjadi kaya. Saya yakin Anda pasti bisa. Tidak ada kata yang tidak bisa. Tapi itu harus ngomong itu tenanan. Ada satu quote yang menarik. Sampaikan cita-cita Anda kepada orang banyak. Dan kita harus sampai diketawakan. Misalkan saya satu hari pasti bisa berikut hari. Gitu misalkan. Orang pasti mengetawakan kita. Gak apa-apa. Itulah yang membuat dorongan-dorongan saya. Saya punya cita-cita tinggi. Dan saya sampaikan kepada orang-orang. Barangkali orang-orang bilang, oh Sony ini sombong. Saya gak peduli. Tapi itu yang memotivasi saya. Semakin saya diketawakan orang, semakin saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya katakan benar. Tahu. Apalagi kalau ada hater gitu. Wah saya senang. Orang yang gak suka sama saya. Orang yang suka menghina saya. Orang yang suka memfitnah saya. Oh di dalam covid ini saya penjual ini karena saya bangun. Oh saya senang. Saya akan buktikan kalau begitu. Itu pribadi saya. Baik baik. Luar biasa Pak Sony. Saya ingin benar-benar luar biasa. Semangat ya mas. Tetap semangat ya. Oke. Baik kita lanjut Pak Sony ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu dari Mas Rahmat Rizky Aceh. Kemudian Pak Medi. Itu dari Papua Pak. Dari ujung timur hingga ujung barat Pak ini Pak. Dari Aceh sampai dari Papua Pak. Di Papua jam berapa sekarang? Oh iya loh malam. Jam 11 eh 10 lewat 47. Sudah mau jam 11. Wedeh masih awake. Thank you. Baik yang dari Aceh dulu ya Pak ya. Yang ini dulu. Mau gak Mas Rahmat Rizky. Silahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Rahmat dari Aceh Pak Sony. Ya selamat malam Mas Rahmat. Selamat malam Pak Sony. Yang ingin ditanyakan. Terkadang kita. Waktu mau mulai usaha itu agak susah. Tetapi ketika sudah jalan usahanya. Kita mulai ketagihan. Mau buka banyak usaha. Sedangkan usaha yang satu belum apa. Misalkan belum establish atau apakah. Betul. Kalau lihat Pak Sony ini kan banyak alih usaha. Apakah kami boleh ikut. Usaha seperti Pak Sony. Banyak-banyak seperti itu terus. Tentu. Tentu boleh Mas. Tentu boleh. Memang saya beruntung. Ada buku yang judulnya. Ini jadi bahasanya banyak usaha atau satu usaha ya. Ya. Ada satu buku judulnya itu. Range. Dia itu membahas. Ini meskipun pembenaran. Ada buku yang judulnya fokus. Orang itu harus fokus satu titik gitu. Tapi ada buku yang lawannya meng-counter tentang fokus ini. Range. Range ini bercerita tentang bagaimana Roger Federer pertainis pernah nomor satu ranking dunia itu. Dia sebelum jadi pertainis dia itu pemain sepak bola, pemain padminton, pemain baseball. Banyak sport dia. Ketika dia banyak belajar di sport itu akhirnya dia pemilih untuk menjadi tennis. Nah ketika dia banyak di bidang itu dia itu belajar banyak gitu. Nah kayak saya. Tapi kalau saya bilang tidak saya sarankan karena membakar uang terlalu banyak gitu. Saya ini bangkrut banyak sekali. Dan saya paling seneng kalau bilang apakah Pak Soni itu sudah pernah bangkrut. Oh saya bangkrut berulang kali. Tapi saya belajar. Dan saya itu setiap bangkrut itu saya itu tidak terima uang saya kalah di bangkrut. Saya pokoknya harus saya minta kembali. Maka saya berapi-api. Tapi di dalam hidup saya, saya ini belajar dari motor. Saya pernah jualan mobil, pernah jualan motor, pernah jualan salon, buka salon, pernah jualan mebel. Banyak hal yang saya lakukan dan bangkrut-bangkrut. Setiap kali saya bangkrut, saya itu belajar. Oh kesalahan saya, saya buka restoran. Oh bangkrut kesalahan saya kenapa? Oh saya tidak punya tim yang hebat. Nah singkat kata nanti saya tanya terlalu banyak. Mas punya ambisi yang besar itu tidak apa-apa. Tapi siapkan tim dulu. Kuatin timnya dulu. Orang seringkali itu berambisi karena sukses di satu, pengen buka banyak dan akhirnya hancur. Saya sudah ngalami. Saya ini franchise Esteller 77. Saya punya di Tegal, saya punya di Pekalongan, saya punya di Solo, saya punya di mana lagi saya sampai lupa. Tutup semua. Karena saya tidak siap. Padahal saya franchise. Saya pikir saya franchise dibantu oleh franchisor, sistem apa-apanya. Tapi sulit ketika kulaan nangka di sana, harganya tidak sama kesini. Saya tidak bisa ngeceki. Harga nangka di sana saya tidak bisa ngecek. Harga apukat di sana. Sehingga itu terlalu boros pemakaiannya. Terlalu banyak diambilin karyawan. Akhirnya saya tutup. Saya tutup lagi, saya kembali. Saya dulu punya 7. Setelah 7-7. Sekarang saya sudah kembalikan semua. Saya tutup, saya tidak punya lagi. Dari pengalaman saya ini, kalau belum sistemnya kuat, kalau belum timnya kuat, jangan terlalu ambisius untuk expand. Tentu punya cita-cita 30 cabang, 40 cabang, 50 cabang. Sekarang anak-anak muda-muda itu ayam nelongso kabarnya sudah punya 80 cabang, 100 cabang salting. Saya pernah datang ke seminarnya Rian di Surabaya itu anak kecil buka, anak muda bukan kecil. Anak muda buka salting, pakai telur asin itu. Dua tahun buka 40 cabang. Saya bilang, gila. Orang-orang ini mudah-mudah hebat-hebat. Saya sampai sekarang kerja 25 tahun, mau memfranchise-kan aja. Masih takut-takut karena beban muril nanti franchise saya, ya berhasil. Kalau tidak berhasil, uangnya habis. Ini juga jelek. Ini tidak punya keberanian. Ini jelek, ini karena saya merasa bertanggung jawab. Saya itu orangnya itu kalau bisnis saya dibeli orang, orang itu harus untung. Kalau tidak untung nanti saya merasa bertanggung jawab. Jadi menurut himat saya, bercita-cita punya cabang banyak harus baik. Tapi yang bisa menjegal kita itu terlalu ambisius. Itu yang sudah saya alami. Saya sangat berharap ini tidak terjadi dengan mas. Kalau betul-betul tidak kuat timnya, betul tidak kuat leadernya, sistemnya, pelan dulu nggak apa-apa. Jangan terlalu keburu-buru. Karena nanti keburu-buru nggak berhasil. Apalagi kalau ditawari dengan mudah uang dari bank. Waduh hati-hati. Hati-hati menurut saya. Pastikan dulu, 1 jadi 2 itu sulit. 2 jadi 3 tidak seberapa sulit. Ketika nanti sudah 5, 6, 7, 8, sudah nggak berapa sulit. Tapi kalau sudah sampai ke 30, mencapai 30 ke atas. Itu mulai sulit lagi. Tapi ketika 30 ke atas sudah sampai 100, sudah itu McDonald, pizza, hot, sudah copy pastenya itu sudah nggak ada masalah. Jadi prosesnya menurut bread sugar, 0 sampai 30 cukup sulit. Setelah 30 ke atas, 30 ini kalau sudah mencapai 100, sudah ini sama saja. Langsam terus 100, 200, 300, 400, seapang sudah langsam terus gitu. Kira-kira itu gambaran yang pernah saya pelajari dari bread sugar. Gitu Mas, yang dari Mas Rahmat, yang dari Acer. Terima kasih Pak Sony. Minta kontaknya Pak nanti ya. Boleh minta nomor HP-nya Pak ya. Oh iya, saya tulis saja nomor HP saya ya. Boleh, di chat boleh Pak. Ya iya. Nah oke, oke. Boleh. Baik, dengan Pak Mehdi ya sekarang ya. Boleh bertanya? Ya. Silahkan Pak Mehdi. Silahkan present yang bagi mau bertanya satu kali pertanyaan ya. Ada moderator ya. Terima kasih atas. Silahkan Pak Mehdi. Bukan mic-nya untuk kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Pak Sony. Ju. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya prosyik. Ada banyak poin yang saya dapat ini. Walaupun bukan teknis ya. Ini bukan teknis tapi lumayan. Lumayan. Sampai saya berpikir ada, ya mungkin ada yang juga punya moto ya. Guru yang baik itu kegagalan, bukan keberhasilan. Tadi terakhir saya rekam itu. Lumayan, bagus. ini sampai usahanya juga nih waduh kita sampai ke sini belasan ya lebih lah ya 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 oke tema kita malam ini digital bisnis gini sebelumnya personal dulu Pak Sony ini sebenarnya momentum momentum yang Pak Sony dapat sampai besar begini itu pada awalnya momentumnya apa kita ingin tahu nah kemudian yang kedua maksud mas momentumnya gimana tuh masuknya ya sampai segini gitu ada ada sesuatu yang sampai akhirnya bisa besar begini dari Pak Sony dari awalnya itu oke kan eh ini masalah digital yang tadi Pak Sony singgung tentang tim ini saya tanyakan ini awal-awalnya sampai bisa besar begini berapa banyak tim yang dibutuhkan gitu minimnya paling sedikit berapa banyak untuk kita kebanyakan di di dalam webinar ini 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 LKP ya kebanyakan LKP kemudian bagian PNF pendidikan non-formal dan beberapa lagi yang umum LKP singgatnya di situ seperti medkom itu Pak jadi lembaga LKP pelatihan oh LKP pelatihan pendidikan non-formal ini kebanyakan kita di di ruangan ini Pak jadi saran dari Bapak untuk yang digital ini minimal timnya berapa orang sebab kebanyakan kita yang yang di pelatihan pendidikan non-formal ini banyak yang tidak masuk ke IT kebetulan saya di IT di sini untuk yang bukan dari IT itu pasti butuh tim ya orang yang mengelola untuk digital ini mungkin dari Pak Sony bisa sarankan ada berapa orang yang bisa terlibat di situ kemudian banyak ya sementara ini dulu saya sudah saya sudah kehabisan pertanyaan karena semua sudah dijawab sebenarnya terima kasih Pak Sony terima kasih kita semua ya makasih Mas makasih sudah malam masih tetap bangun awake gitu ya appreciate pertama-tama tentang momentumnya saya nggak tahu secara spesifik momentum kapan saya bisa begini tapi sejak muda saya itu selalu bercita-cita saya jadi orang tuh saya harus sukses saya itu sudah memikirkan segala sesuatu mas kalau pernah baca bukunya The Secret itu kayak ini di rumah saya ini saya 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 bukan ingin sombong gitu Cuman saya itu dulu sama pacar saya istri saya sekarang itu saya ke Bali gitu saya ngeliat hotel gitu saya itu suka sekali Hotel Intercontinental Jimbaren baru-barunya gitu saya foto nih saya berpikir nanti kalau saya punya rumah saya pengen punya rumah seperti itu gitu saya foto dengan detail mulai dari patungnya saya foto mulai dari apa itu namanya ujung kalau di Bali kan ada pucuan rumah gitu loh pucuan rumahnya itu dikasih apa itu saya foto saya foto saya jatuh saya sampai cari ketika saya bangun rumah saya cari arsitek orang Bali saya ajak ke sana ketika saya bangun interior saya ke Hadi Prana kebetulan Hadi Prana itu arsitektur yang membuat interiornya di Hotel Intercontinental itu jadi semua yang saya foto saya minta dan sekarang itu ternyata terjadi apa yang saya bayangkan rumah saya gitu desain-desain rumah saya yang ke Bali-balian itu itu betul-betul terjadi karena saya tuh membayangkan terus-menerus gitu dan saya percaya apa yang dikatakan di dalam buku The Secret itu kalau kita berpikir besar makanya apa yang terjadi banyak orang di Indonesia ini takut berpikir besar itu yang menurut saya saya pengen mengajak semuanya jangan pernah takut untuk berpikir besar jangan pernah punya takut untuk punya murid ribuan jangan pernah punya takut bahwa anda bisa setara dengan Inggris pos jangan pernah takut bahwa anda cuma bukalah selesai di Papua aja mungkin besok bisa buka di Bruna Darussalam mungkin besok bisa buka di Malaysia saya nggak tahu saya sangat berharap di kita ini putra-putra bangsa Indonesia ini berani berpikir yang besar berani berpikir yang hebat nah momentum-momentum itulah yang selalu memotivasi saya untuk bisa menjadi besar untuk bisa menjadi tetap maju meskipun secara umur saya sebenarnya sudah agak sepoh agak tua gitu tapi semangat saya saya nggak pernah ketika saya melihat Mutaryadi umurnya 91 masih bekerja saya umurnya 54 saya masih jauh lebih muda daripada Mutaryadi kenapa dia masih bikinnya bekerja dia tidak cari uang lagi umurnya tinggal berapa tahun tetapi dia menikmati dan bagi saya bekerja itu adalah satu kenikmatan begitu tentang tim menurut saya kalau jumlah banyak saya pikir saya nggak bisa menjawab secara jumlah secara pasti tapi yang pasti Anda harus memilih orang-orang yang setiap setur saya nggak nggak setiap setur saya punya kalau game saya punya 35 cabang gitu tapi saya punya kepala satu kepala satu untuk satu divisi game saya misalkan game anak-anak namanya kids gitu ya itu seperti kids kitsania versi kids kitsania versi kecil gitu versi lokal kalau di Jakarta ada kids kitsania di Surabaya habis ini ada kids kitsania gitu saya membuat arena bermain khusus untuk anak-anak saya pegang satu anak-anak aja namanya Lupi itu yang dia ketemu saya satu aja gitu di game fantasia saya punya dua kucapang namanya Pak Edi ketemu saya satu aja sama Pak Engki ketemu saya di restoran ada Bureni satu aja saya ketemu sama dia gitu bagian marketingnya satu saya bicara kamu mesti membuat gini 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 tapi frekuensinya itu betul 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 sudah cocok sudah tahu dan Bureni ini kok saya sudah lama sekali sudah 24 tahun 25 tahun sejak lulus kuliah belum menikah saya datang ke penikahannya sampai sekarang sudah punya anak-anaknya sudah besar sudah mau mantu lagi 25 tahun kerja saya dan dia betul betul tahu saya betul betul tahu cara kerja saya Pak Edi juga Pak Engki juga rekan-rekan saya dia justru dia saya sih pada akhirnya saya lebih seperti investor saya carikan uang dia di bank ini bisa saya jalankan kamu bayar di bank sisanya kamu berikan kepada saya jadi saya lebih begitu dan dia menjalankan sendiri satu hal yang saya sarankan yang paling sulit yang paling sulit para pengusaha ini bisa jalankan itu terbuka seperti di YouTube saya terbuka dan percaya dengan anak buah itu yang menurut saya sulit saya percaya anak buah saya tahu anak buah saya tahu saya dapat profit berapa anak buah saya tahu saya invest berapa tapi itu jauh lebih bagus saya bilang saya profit saya dipinjam di bank segini loh misalkan satu miliar ya saya mengembalikan di bank setiap bulan 25 juta ya kamu mesti mengembalikan saya 25 juta kamu mengasih profit saya lebih dari itu sehingga sebagian untuk saya sebagian saya bayarkan untuk bank sebagian untuk kamu dan saya cukup fair di dalam perhitungan begitu saya tidak pernah begitu pelit jadi karena saya merasa dia yang mencarikan uang saya dan dia juga harus dapat yang baik dan dia harus tahu juga dia di hire saya untuk mencarikan uang saya memang kerjaannya dia saya hire saya kasih gaji tinggi saya kasih bukan share kosong bapak bapak ibu ibu jangan terlalu mudah memberikan share kosong jadi beri aja profit sharing jadi ketika dia keluar anda tidak harus membayar kalau kamu kasih share kosong dia punya share 5% ketika keluar anda harus membeli sharenya itu kalau enggak dia enggak keluar dia punya hak untuk dapat dividen terus itu kesalahan yang saya alami di awal-awal ketika karyawan masuk saya saya kasih saham kosong jadi karyawan itu jangan dikasih saham kosong tapi dikasih pembagian keuntungan prosentasenya ada mau 5% 10% kalau dia baik enggak apa-apa tapi saham tetap milih anda semua itu saran saya jadi pilih orang yang tepat dan jangan jangan apa iman itu bahasa 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 Indonesia nya apa ya mas jangan sayang keluar uang jangan sayang keluar uang untuk mendidik anak buah kita menjadi hebat seringkali ada pertanyaan nanti kalau hebat terus keluar kayak apa gitu ya itu risiko kita daripada enggak hebat enggak keluar keluar kan itu lebih susah itu menurut saya yaitu kalau memang dia hebat kita mesti jaga sehingga anak buah saya juga mau keluar ya boleh tetapi di depan ada yang kasih kamu share segitu dan saya mesti membuat mimpi dia dia bisa melihat apa yang saya impikan misalkan saya buat kopi ini nih ada anak buah saya saya kasih saham ada yang saya kasih 5 dan saya kasih 4 dan saya kasih 3 dan saya kasih 3 dari 100% itu 20% saya kasihkan ke anak buah saya yaudahlah dia yang bekerja saya kasih ke dia tapi saya bilang sama dia kamu lihat kita ini mau mau memfranchise kan ini loh nanti kalau kita memfranchise kan kita dapat royalti franchise fee misalkan 1 store kita dapat 25 juta kita dapat kira-kira 10 store 250 juta kalau kamu dapat 5% aja kamu sudah dapat berapa sebulan 12.500.000 kamu dapat 4% sebulan 10 juta dan itu saya juga kalau tidak keluar-keluar itu yang luar franchise makanya kita harus kejarkan disitu ayo kita kerja keras untuk mencapai itu maka dia tahu purpose saya dia tahu tujuan saya ketika dia tahu tujuan saya dia semangat dan dia mengejar bahkan lebih semangat daripada saya ya itu yang harus anda bisa buat dia gak usah saya suruh dia berpikir sendiri ini tadi ngusulkan sama saya pak saya mau bikin mie pak supaya salesnya meningkat nanti kalau oh ya gak apa-apa terus sudah sudah saya dicoba ini sama siap saya sudah dicoba saya oh baik enggak pak enak 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 ya sudah nanti kamu launching kerjaan saya cuma gitu aja dia yang berpikir-pikir sendiri mie ini mie apa kemarin saya ke toko samudera saya dapat mie mie ini enak dia cari-cari sendiri jadi saya gak cari mie saya enak saya pusing misalnya dia usul dia anu ketika emak buah kamu kasih siap dia berpikir sendiri nah itu hebat dan itu saya santai saya sepeda nanti saya enjoy my old life gitu loh nanti masa tua saya tapi anak buah saya yang mulai bisa bekerja karena karena saya juga tidak sayang untuk memberikan bagi hasil yang cukup untuk dia nah ini yang seringkali para owner yang tidak rela untuk mendapat banyak kita harus membuang banyak gitu kalau mau kita harus give more untuk take more gitu kalau kita mau take more kita gak kasih give more impossible orangnya ya kerjanya ya cuma transaksional aja apa ya ya kerja datang dibayar ya sudah karena bajin males hasilnya sama itu yang harus dibuat dari scheme incentive menurut saya itu hal yang penting mas dan dari Papua jadi kira-kira begitu semoga mendapatkan thank you siap luar biasa ya aplaus untuk Pak Sony terima kasih terima kasih Pak Dwi ya cukup ya Pak Dwi ya ini ada satu lagi pertanyaan ya kita batasi satu pertanyaan ya Pak ya karena juga dengan Pak Abdurrahman silahkan Pak silahkan nama kemudian asal silahkan Pak malam Pak malam Mas semangat pagi Pak semangat terus Mas dari mana saya dari Mojokerto dari bumi buminya Mojobahit Pak oh ya saya ada loh disitu game saya di Sanras Mas ya 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 gimana Mas Mojokerto saya ini adalah pendamping masyarakat Pak ya menarik ya saya dengan Pak Benny ini ada apa namanya mendorong satu asosiasi asosiasi pelaku usaha di Madiun jadi Pak Benny ini yang ada di Madiun Pak saya di Jawa Timur atau Pusat pertanyaan saya begini Pak ya dilihat dari apa yang Pak Sony sampaikan sebenarnya budaya kerja Bapak ini sudah sangat luar biasa tadi juga diceritakan bahwa Bapak itu keinginannya luar biasa nah hari ini sebenarnya kan lagi banyak lagi banyak kegiatan mendorong kewirausahaan program-program kewirausahaan banyak sekali ya tetapi banyak hal cuman hanya sekedar menyelesaikan kewajiban nah saya senang yang tadi Bapak sampaikan banyak bahasa investasi banyak bahasa mendorong karyawan karena Bapak punya 1200 ini luar biasa kalau semuanya D by D nya kalau enggak diurus gitu nah saya berharap kiatnya kemudian budaya kerjanya dan ide-ide bisnis Bapak itu bagaimana dibangun karena Bapak tadi juga ngikuti action code itu yang bayarnya lumayan saya sebagai pendamping aja seringkali mereka itu kita saya mendampingi pelaku usaha mikro itu rata-rata kan dibiayai negara kan Pak sebagai biasanya kan uang transport kita kan dibayar oleh negara tapi banyak hari ini saya sudah tidak banyak melakukan kegiatan dengan program-program itu tapi saya sekarang sudah melakukan dengan program-program mandiri jadi kalau ada pelaku datang selalu pertanyaan saya saya sampaikan adalah di awal Ibu Bapak mau investasi berapa untuk dirinya betul betul jadi mungkin kalau dulu saya bisa sekali event bisa datangin 2000 orang keren cuman tetap tim Pak sama seperti yang Bapak lakukan jadi kalau tidak dilakukan secara tim itu tidak akan berhasil saya sudah 10 tahun berbagi tugas tetapi memang mekanismenya saya tidak punya karyawan Pak semuanya kami by project jadi karena kan saya ini banyak mendampingi perusahaan multinasional internasional maupun MDA dalam rangka community development kalau maaf Pak Rahmat bisa dipersingkat ya kalau kegiatan kegiatan ini makanya saya berharap yang tadi saya sampaikan bagaimana membangunnya dan Bapak buku bacaannya luar biasa ya terima kasih ya ide kian dan budaya gitu ya saya makasih Pak makasih Pak makasih saya selalu menyampaikan kepada anak buah saya bahwa keterbukaan kejujuran fairness jadi budaya-budaya gitu selalu saya bangun. Saya selalu katakan di tempat kami, Bapak boleh cek siapapun. Saya tidak bicara bahwa tempat saya enggak bocor. Semua perusahaan pasti bocor. Itu realistis. Tetapi saya bilang, ketika kamu ketahuan sama saya memakai uang, uang adalah hal yang paling utama di prinsip kami. Berapapun, tidak 10 ribu, tidak 25 ribu, ada karyawan saya yang saya keluarkan pakai 25 ribu, ada yang karyawan saya pakai, saya keluarkan pakai 250 ribu, 2 juta setengah, 250 juta juga ada. Saya keluarkan semua. Tidak 25 ribu, tidak 25 juta, tidak 250 juta, ya saya keluarkan ke depan. Loh, terus orang bilang, loh kok Pak Soni bisa kecolongan gitu? Bisa, semua itu bisa. Bisnis itu memang itu resiko. Jadi enggak ada bisnis yang sepandai-pandainya kamu pagari belajar dari situ. Dan HRJ saya tanya, Pak Soni, uangnya dibawa lari karyawannya kok tenang-tenang saja. Saya itu persuasif uang saya dipakai karyawan saya, karena kebetulan karyawan saya ini di bagian BPN gitu. BPN kan enggak ada bukti kalau setor polisi, polisi itu kan enggak bisa diminta ya ini setor. Oh ternyata duitnya kurang ya. Saya baik-baik saja, saya persuasif sama dia, eh gini loh uang itu enggak pakai, aku enggak balik, ini enggak apa-apa. Terus dia punya rumah, rumahnya pada waktu itu ya murah, saya enggak tahu 150. Ya sudah lah, saya ditukar rumahnya, dia enggak bisa bayar. Ya sudah, saya diamkan sekarang rumahnya kalau saya jual, ya harganya ya 400 juta juga sekarang. Jadi ya duit saya kembali gitu lah. Tapi bagi saya, saya tekankan bahwa kejujuran itu penting di company saya. Dan saya tekankan dia, saya suruh melihat apa yang saya lihat. Jadi Bapak-bapak kalau men-training itu, dia suruh melihat apa yang saya lihat. Seperti anak buah saya. Saya pengennya begini loh. Saya pengen company saya punya cabang begini loh. Saya pengen jadi franchisor yang punya franchise 50 loh nantinya dalam waktu 5 tahun ke depan. Setiap tahun 10 gimana kamu harus lakukan. Nah itu kerjaan saya. Saya selalu membangun mimpi. Saya selalu membangun goal-goal yang besar. Dan itu harus diikuti oleh anak buah saya dan saya harus harus menghidupkan itu terus. Kerjaan saya harus menghidupkan terus. Soal ide-ide, terus terang saya suka tiap pagi saya bangun jam 5, lihat YouTube banyak belajar. Sekarang saya lagi senang belajar kos-kosan. Kemarin ada siapa itu saya ikut seminarnya kos-kosan online. Ada Pak Iwan dari Jakarta, jago kos-kosan. Ada orang jujur. Saya ngeliatin kalau saya suka. Saya kerjaan terus. Saya belajar buku kos-kosan. Ada orang luar negeri, ada orang apa. Saya belajar, saya belajar oh perhitungannya kos-kosan 8-200%. Bagaimana ukuran kos-kosan. Bagaimana menang. Nah saya itu kalau suka saya kejar gitu. Jadi menurut saya ide-ide itu kalau saya punya passion sesuatu, saya akan belajar mati-matian. Akan ngerti mati-matian. Saya suka sepeda begitu. Saya tahu sepeda detil membangun sepeda, bahan sepeda, ukuran sepeda, sepeda, segala macam. Saya itu kalau nggak tahu, nggak tahu sama sekali. Bapak tanya sama saya main golok caranya gimana. Saya nggak tahu. Bapak tanya sama saya. Penis hitungannya itu 15, 30, 45, apa-apa. Saya nggak tahu. Saya kalau nggak main saya nggak tahu. Tapi kalau saya terjun ke satu bidang. Saya tahu, saya tahu sampai detil. Hari ini Bapak tanya saya soal sepeda, milih ban sepeda yang bagus apa. Bahan dalam sepeda yang bagus apa. Mumpah sepeda ukurannya berapa. Bahan sepeda yang bagus 23 atau 25 atau 28. Saya bisa ngejawab mereknya apa. Saya bisa ngejawab semua dengan detil. Karena kalau saya suka sesuatu, saya sangat detil, sangat dalam. Begitu. Nah, makanya menurut saya ide-ide itu didapatkan dari passion kita dulu. Kalau kita punya passion yang hebat, pasti semangat kita. Saya pasti mencari bukunya. Kalau misalkan saya sekarang lagi ke depan karena saya merasa tua, saya mulai memikirkan kos-kosan. Saya mulai mencari. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu hal yang penting saya belajar dari action code. Kita lihat presiden kita, Jokowi. Jokowi sangat hebat. Ketika dia itu masalah pendidikan. Dia tidak menanyakan what atau how, apa yang harus saya lakukan. Biasa orang menanyakan kan begitu. Pertanyaan dari masnya tadi yang dari Papua tadi. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya lakukan? Oh, Jokowi tidak begitu. Jokowi memutuhinya who? Siapa yang harus saya pilih? Maka untuk mengatasi BUMN, dipilihlah Erick Tohir. Beres. Untuk masalah pendidikan, dipilihlah Nadiem yang jago. Karena masa depan Indonesia ini anak-anaknya harus bisa bahasa program. Anak-anaknya harus bisa begitu. Cara ini, jadi kalau Anda punya masalah, jangan what atau how, tapi who. Ini ilmu yang menurut saya cukup hebat. Saya kalau mau buka kos-kosan, saya tidak tanya bagaimana atau apa. Saya cari siapa yang jago kos-kosan. Ada. Ada Iwan siapa itu pernah seminar budi sama saya di Bandung. Itu jago kos-kosan. Ada orang Jogja itu jago kos-kosan. Youtube-nya ada. Ada orang Jakarta ini yang saya ikutin. Ini namanya saya lupa. Itu saya ikut jago kos-kosan. Jadi nanti kalau saya mau buka, saya ketemu dia. Saya konsultasi sama dia. Bayar mahal gak apa-apa. Saya bilang, saya ketemu kamu bayar berapa? Satu jam sepuluh juta, dua jam sepuluh juta. Saya bayar. Tapi saya belajar. Kalau saya keliru. Ukuran kamar saya keliru. Kamar mandi saya keliru. Besarnya lubang kamar mandi saya keliru. Masalahnya apa saya keliru. Itu harganya jauh lebih mahal. Maka saya harus bertanya pada ahlinya. Bertanya pada orang yang tepat. Ketika saya ketemu orang yang tepat. Masalahnya semua itu akan teratasi. Jadi menurut saya, kiat-kiat saya begitu saya punya mimpi yang besar. Budaya saya, saya membudayakan anak buah saya bisa menjaga nilai-nilai yang saya selalu jaga. Nilai kebersamaan, nilai solidaritas, nilai fairness, nilai keveran. Itu yang selalu saya jaga. Dan kalau ide-ide passion saya, saya banyak jalan-jalan, saya banyak baca buku, saya banyak lihat buku, Youtube. Itu yang menginspirasi saya mendapatkan banyak hal di dalam kehidupan saya. Kira-kira itu yang bisa saya share, Mas. Saya kira cukup Bapak-Ibu ya. Sudah enggak berasa ini Pak. Wah, saking-sakingnya sih selama dua jam kita. Dua jam ya? Iya, dua jam. Pas-pas, Benny. Iya Pak, sampai goyang tinggal terus ini Pak. Karena panasnya panas. Saya dikasih waktu itu. Saya pikir, mau mengopo Kak Rosso ya selama dua jam. Rekan-rekan sebelum diakhiri saya lupa. Nomor HP saya enggak bisa ngetik di sini, karena chat-chat. Silahkan Pak, ini saya tulis di chat ya Pak. 081-130-2000-2000. Ya, 10 digit itu nomor saya. WA saya di situ. Ini di chat ya Bapak-Ibu, silahkan di chat-chat. Monggo, mungkin ada suatu saat. Akan konsul atau bagaimana dengan kosoni, silahkan. Atau mau mampir ke kopi kosoni wakil di Mediun. Kalau pas ke Mediun mampir ngobrol dengan seteng hati. Kalau saya lupa, karena saya kan enggak hafal satu-satu. Saya diingatkan, saya gradasi kemarin yang join di acaranya tanggal 13 gitu ya. Jadi saya ingatkan, kadang-kadang kan yang di WA saya banyak, saya kadang-kadang lupa. Ya, saya mana gitu kan. Kemarin Pak Benny, Pak Budi. Oh ya, saya ingat kalau diingatkan gitu kan. Saya jadi ingat. Ya Pak Ben. Baik, terima kasih Pak. Di akhir ini Pak, akhir obrolan kita malam ini, mungkin ada satu closing statement dari Pak Soni. Monggo, silahkan. Ya. Saya melihat bahwa Indonesia baru-baru ini mencapai angka penghasilan yang luar biasa. Sudah, ya penduduk sudah mencapai 4.000 USD. Jadi sudah bukan termasuk negara yang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Nah, momentum ini kan kita bersyukur, kita hidup di negara yang maju, ekonominya maju. Indonesia akan menjadi lima besar, even empat besar di tahun 2030. Mari kita menyambut, mari kita mempersiapkan. Semua orang, semua individu punya hak untuk menjadi kaya, untuk menjadi memiliki apa yang Anda impikan. Jadi jangan pernah ragu, jangan bunuh mimpi Anda, tetapi tetap sirami, tetap pupuk terus, supaya itu bisa terjadi. Harapan saya dan saya senang, saya ingin sebelum saya akhiri, ketemu Anda di puncak. See you at the top. Itu harapan saya. Bagi semuanya, sukses, terima kasih. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi. Saya bisa berbagi malam ini. Ada yang dari Aca, ada yang dari Papua. Papua, saya senang sekali bagi saya satu kehormatan. Pak Benny, terima kasih saya telah diundang. Rekan-rekan, sukses selalu, tetap semangat, dan capailah yang tertinggi. Itu saja Pak Benny, closing statement saya. Terima kasih Pak Sonny. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak-Ibu semua yang sampai saat ini bertahan di angka 43 ya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak ada yang beranjak, beranjak satu dua orang. Teman-teman luar biasa sekali. Dan semuanya inspiratif. Kalau boleh saya rangkum itu semua rangkuman, Pak. Thank you. Semua rangkuman. Jadi simpul saya bahasa dari pengalaman saja. Spiritnya ada dan semuanya ada. Dan kalau boleh saya simpulkan bahwa karyawan itu bukan anak buah, tetapi adalah keluarga. Melihat tadi menggunakan sistem apa tadi Pak? Investasi ya Pak ya? Jadi karyawan nyaman, kita nyaman, bisnis jalan, Pak Sonny sepedahan kan gitu Pak. Terus gitu tau. Baik, terima kasih Pak Sonny. Terima kasih Bapak Isma. Kita akhiris. Jumpa sampai Senin depan Bapak ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik kita akhirin Pak ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.